Intro Lembaga Sertifikasi Profesi, Pers Indonesia, gelar sertifikasi kompetensi wartawan skema muda reporter, yang bertempat di kantor tempat uji kompetensi harian forum, Jalan Gatot Subroto, Ruko GBC No. 8, Kauman, Nganjuk, pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. SKW tersebut diikuti 5 peserta, dari Redaksi Radar Indonesia antara lain, Mujia Basuki, Kepala Biro Pasuruan, Supingi, Kepala Biro Trenggalek, Sukamto, Kepala Biro Blitar, Julianto Kepala Biro Tulungagung, dan Pupu Hariono, Kepala Biro Mojokerto, mereka yang mengikuti SKW adalah, wartawan yang memiliki pengalaman dalam tugas jurnalis, yang sudah malang melintang di lapangan, dalam waktu yang tidak singkat. Siti Nurkolifah, asesor kompetensi LSP Pers Indonesia mengatakan, dasar pelaksanaan SKW ini paling tidak mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenaga Kerjaan, dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018, bahwasannya, kewenangan mutlak dalam sertifikasi kompetensi adalah, Waweneng BNSP, namun pelaksanaan uji adalah, LSP, seperti halnya LSP Pers Indonesia, ujarnya. Kami dari LSP Pers Indonesia, yang hari ini melaksanakan SKW, sertifikat kompetensi wartawan, pada skema, muda reporter, ini pesertanya ada lima, kebetulan dari lima kabupaten, yakni Mojokerto, Pasuruan, kemudian Terenggalet, Tulung Akun, dan Berita. Kami ada lima peserta, dan SKW ini bertujuan, untuk memberikan pengakuan, kepada seseorang, yang telah menggeletih sebuah profesi, yakni wartawan, atau jurnalis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018, BNSP adalah, pelaksana sertifikasi, sedangkan, pelaksana ujinya, adalah LSP, lembaga sertifikasi profesi. Sehingga LSP kami, LSP Pers Indonesia, ini adalah LSP yang terlisensi oleh BNSP. Dengan tujuan, untuk mendapatkan pengakuan, karena wartawan yang profesional itu, semestinya mendapat pengakuan, agar bisa dibilang dengan, bisa dibilang sebagai wartawan yang kompeten. Untuk tahun sekarang, dengan dinamika yang, peraturan yang, sebegitu konkretnya, saya rasa itu memang harus, setiap wartawan itu harus, wajib, untuk mengikuti. Makanya, semoga nanti, setelah mengadakan UKW ini, dan lulus semua, teman-teman ini, bisa untuk dimanfaatkan, dengan, sebagai hal yang baik. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. Jendela Desa melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.